Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbaghose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Dr. Stranger, BAP 280 Baik Setelah turun dari mobil, Melissa Zu masih belum sadar. Benar-benar seperti mimpi, aku membeli gedung itu seharga 30 juta, Kak Thomas, apakah kamu benar-benar mengenal bos real estate keluarga He? Thomas Kinn tersenyum, ya, aku tidak pernah membohongimu. Melissa Zu benar-benar terkejut, apakah kamu mengobati orang besar seperti ini juga? Kak Thomas, kamu hebat sekali. Di mata Melissa Zu, Thomas Kinn hanyalah warga negara biasa. Jika bisa berhubungan dengan perusahaan besar seperti real estate keluarga He, itu pasti karena keahlian medis yang unggul atau karena pernah mengobati bos besar seperti ini, pasti hanya karena dua kemungkinan ini. Thomas Kinn tidak berdaya, karena Melissa Zu berpikir demikian, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kembali ke keluarga Zu, Melissa Zu sangat bersemangat, tugas pertama yang dipinta neneknya sangat sukses, dia tentu saja sangat bahagia. Wajah Gael Zu sangat ceria, kamu kembali begitu cepat. Kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengantri. Melissa Zu berkata, Paman, aku sama sekali tidak mengantri. Apa? Kamu tidak mengantri. Ibu memberimu tugas besar. Kamu sama sekali tidak peduli. Kamu bahkan tidak mengantri. Apakah sama sekali tidak ada ibu di matamu? Wajah wanita tua itu juga menjadi suram, tongkatnya deketuk-ketukkan di lantai, terlihat tidak senang. Melissa Zu berkata lagi, Nenek, aku tidak mengantri. Wakil Presiden Real Estate Hey, Irvandi Sun yang menerima saya. Mereka telah memutuskan untuk menjual bangunan komersial ini kepada kita. Benarkah? Wanita tua itu gembira dan langsung tersenyum. Jika mereka benar-benar dapat mendapatkan bangunan komersial di Red Flag Street, maka keluarga Zu mereka akan berbangga, dan di masa depan, mereka akan dapat berdiri tegak di depan keluarga lain. Tapi segera, wanita tua itu langsung menjadi sedikit khawatir. Melissa, apakah Anda sudah membicarakan tentang harganya? Berapa harganya? Adalah hal yang baik untuk memiliki kualifikasi untuk membeli gedung tersebut, tetapi harga Real Estate keluarga Hey tidak ada duanya di negara ini. Dengan sumber keuangan keluarga mereka, dia bertanya-tanya apakah mereka mampu membelinya. Gael Zu mendengus, Melissa Zu, kamu tidak sengaja membuka harga tinggi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Nenek bukan? Kamu harus mempertimbangkan situasi keluarga Zu kita. Uang keluarga Zu tidaklah dapat dihabur-hamburkan begitu saja. Apa kualifikasi Melissa Zu sehingga membuat orang dari Real Estate keluarga Hey bertemu secara langsung? Pasti karena harganya lebih tinggi dari yang lain, sehingga mempunyai kualifikasi untuk membeli. Nyonya tua itu juga mengernyit, sulit membeli gedung ini dengan harga pasaran, apalagi meningkatkan harganya. Melissa Zu ini, benarkah untuk menyelesaikan tugas yang dia berikan, sehingga tidak ragu untuk meningkatkan harganya? Wajah wanita tua itu suram dan bertanya. Melissa, seperti kata pamanmu, apakah kamu menaikkan harganya? Melissa Zu menggelengkan kepalanya, Nenek, tidak. Harga yang disepakati dengan wakil Presiden Sun adalah 30 juta yuan, dan saya akan menandatanganinya besok. Mata wanita tua itu berbinar, benarkah? Bagus. Setelah mendengar 30 juta yuan, wanita tua itu dengan senang hati menepuk pahanya. Awalnya mengira jika itu sekitar 100 juta yuan, mereka akan menginvestasikan semua modal kerja dan meminjam puluhan juta dari bank. Tapi sekarang, gedung mewah ini hanya berharga 30 juta yuan, yang seperti mendapatkan secara gratis. Melissa, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, kan? Kamu harus menandatanganinya besok, pulang dan bersiaplah. Ini adalah hal besar untuk keluarga-keluarga Zu kita, jangan ditunda. Melissa Zu menganggup dan pergi bersama Thomas Kinn, pulang untuk bersiap penandatanganan besok. Begitu Melissa Zu pergi, Gael Zu langsung berkata, Bu, kamu tidak boleh membiarkan Melissa Zu yang menandatangani kontrak. Dr. Stranger, bab 281 mengganti orang. Nyonya tua mengerutkan kening, kenapa? Gael Zu berkata, Ibu, kamu pikirkan, Melissa Zu sekarang hidupnya sudah baik, perusahaan dia sendiri mengelola lumayan baik, bergabung dengan kita, apakah dia bisa rela? Nyonya tua mengerutkan kening lebih dalam lagi, apa maksud kamu? Ibu, Sugar God nomor 2 Melissa Zu itu adalah resep yang diberikan oleh pria yang bermargakin, sekarang pria yang bermargakin itu sudah tidak punya apa-apa, dia tinggal di keluarga Zu kita tidak mau pergi, pasti sedang memikirkan uang dari keluarga Zu kita, jika membiarkan Melissa Zu mereka berdua mengurus hal ini, takutnya akan ada masalah. Perkataan Gael Zu membuat Nyonya tua terdiam. Pembelian gedung perdagangan kali ini hampir 30 juta rem dari semua dana keluarga Zu mereka, jika terjadi masalah, maka adalah modal tidak balik sama sekali. Jika dulu, mereka secara alami tidak perlu khawatir, tetapi sekarang, keluarga Kin sangat miskin dan tidak ada apa-apa, dari seorang tuan muda telah berubah menjadi orang miskin yang malang. Begitu orang miskin, mereka bisa melakukan apa saja. Meskipun dia tidak percaya bahwa Melissa Zu akan menghianati keluarga Zu, tetapi hanya takut akan terjadi maka harus berjaga-jaga, hal ini harus dibicarakan dalam jangka panjang. Setelah pulang ke rumah, membuatkan makan malam yang mewah, Melissa Zu dan Lydia Wang semuanya sangat bahagia, bagaimanapun juga mereka dengan indah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh neneknya dan berhasil membeli gedung perdagangan, kelak Wenhe Parmaseutical Co., LTD. Juga akan pindah ke sana, bekerja di tempat seperti itu, kelak perkembangan perusahaan pasti akan semakin baik. Lydia Wang melototi Thomas Kinn sekilas dan berkata, rumah kita sekarang menjadi semakin baik, kamu juga bisa ikut berkembang. Melissa Zu sedikit tidak bisa berkata-kata, mana ada Thomas Kinn yang ikut berkembang, jelas-jelas adalah bantuan dia, jika bukan karena Thomas Kinn kenal dengan CEO He, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan gedung perdagangan ini dengan harga seperti ini. Baru saja ingin membantu Thomas Kinn menjelaskan beberapa kata, tiba-tiba telepon berdering. Setelah menjawab, ekspresi wajah Melissa Zu sedikit berubah. Nenek, kenapa? Aku yang menegosiasikan harga ini. Setelah beberapa detik lagi, Melissa Zu menutup telepon dengan tidak berdaya, wajahnya menunjukkan sedikit tidak rela. Apa yang terjadi? Kata Nenek, tugas aku sudah selesai, kontrak besok membiarkan Paman pertama pergi menandatangani. Apa? Lydia Wang sangat marah. Bukankah ini membuli orang? Kenapa dia tidak pergi ketika mengantri di kantor penjualan? Saat itu sudah merasa tugas ini tidak akan mungkin menyelesaikan, ingin menyuruh kamu pergi menderita penolakan dan teguran, sekarang harga telah selesai dinegosiasikan, hanya kurang menandatangani kontrak, tidak disangka membiarkan Gael Zu pergi. Setelah Gael Zu menandatangani kontrak, setelah itu Nenek akan mengatakan bahwa dia telah melakukan hal besar untuk keluarga, jasa Melissa Zu akan benar-benar dinyangkal, ini sangat tidak adil. Thomas Kinn ketawa mengejek, Nyonya Tuau yang ini tidak adil juga terlalu jelas, ketika bertemu masalah, membiarkan Melissa Zu yang pergi mengurus, ketika ada hal baik langsung membiarkan Gael Zu yang pergi, benar-benar sangat konyol. Tenang saja, Melissa, tidak ada kamu, siapapun juga tidak bisa menandatangani kontrak ini. Lydia Wang memutar matanya, hanya kamu yang bisa mengatakan perkataan yang baik, sekarang telah diputuskan bahwa akan membiarkan Gael Zu pergi menandatangani kontrak, masih ada ruang apa untuk pulih. Jika kamu benar-benar ada kemampuan, maka membantu memikirkan solusinya, daripada berbicara omong kosong di sini. Melissa Zu kesal, Sudahlah ibu, juga tidak ada hubungan apa-apa dengan Kak Thomas, aku sendiri memikirkan caranya saja. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih.